Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat budidaya sayuran labura dimanapun berada Kali ini saya mengupload video tentang mempaat kompos dan cara aplikasinya Kali ini saya menggunakan kompos yang terbuat dari limbah pabrik sawit yang tidak berbau dan tidak mengandung minyak lagi Kompos solid ini terlebih dahulu saya haluskan seperti ini ya Mempaat kompos yang dihaluskan ialah Ketika kita menabur di lapangan itu lebih mudah dan cenderung lebih merata Dan lebih mudah dijangkau oleh akar tanaman apa yang akan kita tanam nantinya Sahabat budidaya sayuran labura dimanapun berada Ada berbagai jenis kompos yang terbuat dari kotoran hewan Misalnya kotoran sapi juga kotoran ayam dan kotoran kambing juga kotoran kelinci Dan ada juga yang membuat kompos ini terbuat dari selasah daun-daunan Dengan cara dipermentasi terlebih dahulu menggunakan agen hayati Misalnya EM4, EM21 atau MPK31 Atau menggunakan agen hayati lain-lainnya Yang saya sebut tadi yang paling banyak beredar di pasaran Penggunaan kompos solid ini saya tidak terlebih dahulu mempermentasinya Cukup saat penaburan pupuk dasar nanti bersamaan Dengan cara mengkocorkan agen hayati Yang videonya akan saya buat di lain waktu nanti Kompos solid ini saya tabur kira-kira 2-3 kg per meter gulutan Dengan cara tanahnya terlebih dahulu dihaluskan Di akhir video akan saya perlihatkan nantinya Sebab yang terpenting kita membahas apa mempaat menggunakan kompos Bagi tanah ataupun bagi tanaman Mempaat yang pertama ialah Kompos merupakan salah satu pembenah tanah buatan Yang dapat merubah sifat fisik, biologi, dan kimia tanah Yang bahan bakunya terbuat dari bahan-bahan organik Yang dapat menyediakan unsur-unsur hara yang dibutuhkan bagi tanaman Baik itu unsur makro ataupun mikro Dan kompos juga dapat menjaga kelembapan tanah Sehingga mikroorganisme pembantu dapat bertahan hidup Untuk mengurai berbagai jenis unsur hara Sahabat budidaya sayuran labura dimanapun berada Itulah gambaran singkat mempaat kompos bagi tanah Sebab tanah adalah media tumbuh bagi tanaman Apa yang akan kita budidayakan nantinya Kesuburan tanah sangatlah mutlak bagi pelaku usaha tani Sebab tanah yang subur akan menghasilkan tanaman yang subur pula Yang kedua Mampaat kompos bagi tanaman Kompos adalah penyumbang unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman Baik itu makro ataupun mikro Serta nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman Yang kita budidayakan sehingga tanaman dapat tumbuh subur dan kuat Terutama pada musim kemarau Sebab kompos dapat menyediakan air bagi tanaman Mempaat kompos yang ketiga Kompos juga dapat menghemat biaya pembelian pupuk kimia Sebab pupuk kimia diaplikasikan pada saat usia tanaman tertentu saja Sebagai pemicu tumbuh atau penunjang produksi tanaman saja Sahabat budidaya sayuran labura dimanapun berada Itulah sekilas mempaat kompos bagi tanaman Dan mari kita lihat cara saya menggemburkan tanah sebelum kompos ditabur Tanah gulutan terlebih dahulu dicacah Menggunakan alat seperti cangkul atau garu Kalau saya menggunakan alat kultipator Alat kultipator ini sangat efisien dan cepat Mari kita lihat hasil pekerjaan alat ini Inilah hasil pencacahan oleh kultipator Yang terlihat ada bekas-bekas tapak kaki kita Untuk menghilangkan bekas tapak ini Kita harus melakukan mundur Agar bekas tapak kaki itu tidak terlihat lagi atau merata Mempaat pencacahan gulutan ini Kompos yang kita tabur jika turun hujan Tidak terjadi erosi keparit gulutan Dan kompos cenderung lebih merata Sahabat budidaya sayuran labura dimanapun berada Itulah manfaat kompos dan cara aplikasi yang saya lakukan Ikuti video-video berikutnya Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT Dimudahkan segala urusan kita Dan dimudahkan pula jalan rejeki kita Dan tak kalah pentingnya Kita selalu diberikan kesehatan Sehingga kita dapat menjalankan aktivitas Sebagai mana mestinya Saya akhiri video ini Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ratu Ratu